Seorang anak di Dusun Tiga Sitorang, Nabolon, Samosir, Sumatera Utara, tega menganiaya ayah dan ibu kandungnya. Ayah kandung pelaku tewas, sementara ibunya terluka parah. Pembunuhan sadis terjadi di Dusun Tiga Sitorang, Nabolon, Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Seorang anak tega memegang leher ayahnya dan menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga kritis. Menurut keterangan kepala desa, pelaku sudah empat tahun mengalami gangguan jiwa. Pelaku juga pernah dipasung oleh kedua orang tuanya akibat sering mengamuk dan mengganggu warga lain. Yang kami tahu masyarakat, terutama pemerintah desa, dia kelakannya baik. Tapi dia sudah terdaftar di desa dan di puskesmas Simarmata bahwa dia UDGJ. UDGJ Pak? Iya, UDGJ. Dan dia selama saya menjabat, dia mengkonsumsi obat. Saat ini, ibu kandung pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Umum Hartriyanusinaga. Sementara pelaku telah diamankan di Rumah Tahanan Pore Samosir, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, Ayu Semaporkan.